Halo, sahabat wajah. Pelaksanaan Festival Sampan Selodang tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir kurang diminati peserta. Untuk Festival Sampan Selodang tahun 2019 ini hanya diikuti 4 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil. Festival Lomba Pecu Sampan Selodang ini merupakan kegiatan kearifan lokal budaya dari masyarakat setempat yang diambil dari nama selodang pelepah batang pohon kelapa. Awalnya, 9 tahun lalu kegiatan Festival Sampan Selodang ini hanya diperlombakan antar RW dan RT di kecamatan Gaung. Tahun 2019 ini Festival Sampan Selodang telah menjadi event tingkat Kabupaten Inhil. Bupati Inhil H.M. Wardan menekankan ke depan Festival Sampan Selodang harus diikuti oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Inhil serta dinas dan instansi. Festival Sampan Selodang ini harus bisa berbicara di tingkat provinsi dan tingkat nasional seperti pacu jalur di Kabupaten Kuansing. Untuk tahun yang akan datang, tidak ada alasan yang lain lagi. Harus semuanya ikut hadir gitu ya. Kecamatan-kecamatan wajib hadir. Kalau enggak, bidik. Nah, kalau perlu nanti ikut, kepala masing-masing dinas, dinas ikut juga tampil gitu ya, supaya banyak. Nah, dan kelaksana tidak cukup satu hari. Kalau perlu tiga hari. Tiga hari sampai satu minggu, silahkan. Ini kan untuk memeriahkan. Jadi, ke depan dikembangkan. Kalau tahun ini juara satu, 15 juta ya. Juara dua, 10 juta. Juara tiga, 5 juta. Juara empat, 2 juta 500. Potong pajak. Ini potensi untuk kita kembangkan. Kalau perlu ke depan, ini tidak hanya diangkat sampai ke tingkat provinsi. Tetapi, saya yakin dan percaya pada saatnya Sampan Selodang akan berbicara sampai ke tingkat nasional. HM Wardan menambahkan, peserta Lomba Sampan Selodang harus menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding dan menjaga keselamatan masing-masing peserta. Festival Sampan Selodang ini mempunyai potensi besar pariwisata yang dapat dikembangkan untuk menjadi ciri khas Kabupaten Inhil karena telah dicanangkan menjadi event wisata Kabupaten Inhil. Kedepan, masing-masing peserta harus menampilkan ciri khas daerahnya masing-masing agar kemeriahan Festival Sampan Selodang dapat membuat nama Kabupaten Inhil menjadi terangkat ke tingkat provinsi Riau dan tingkat nasional. Dari Indra Giri Hilir, M Zaini dan Amran melaporkan. Semangat mengguning mengejar!